Intro Di Single Moms Indonesia yang sekarang sudah terbentuk menjadi Yayasan Ibu Tunggal Indonesia Kami memiliki visi untuk memberdayakan Ibu Tunggal Jadi kami mengajak teman-teman anggota kami untuk bangkit Untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya Jadi ada program-program yang memang banyak kami butuhkan Seperti healing atau pengembangan diri Atau bagaimana caranya agar kami membangkitkan potensi kami Agar kami bisa menata diri, menata hidup Kemudian bisa membangun hidup bersama anak-anak kami Mungkin bisa memberikan banyak pengalaman untuk mereka yang baru mengalami perceraian Atau dengan banyaknya seminar yang diadakan di Single Moms ini Berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti atau menyakiti kita Kita sebagai Ibu Tunggal We have to take our breath first before we help another Another itu disini kita arahkan ke anak kita Jadi saya selalu ingat kata-kata Mboyan Pokoknya kita harus nolong diri kita dulu sendiri nih Sebelum kita bisa melanjutkan hidup dan membesarkan anak kita dengan baik Saya sangat terharu, saya gak pernah menyangka bahwa ada yayasan Single Moms Indonesia Saya harap yayasan ini bisa banyak merangkul ibu-ibu yang di luar sana merasa ditinggalkan Ya aku mau berucap terima kasih ke semua Single Moms yang ada di yayasan ini Terutama yang sudah memberi teladan dan membuktikan kalau ternyata dengan keadaan yang mereka sudah lalui itu Ternyata mereka bisa membantu dan menginspirasi yang lainnya juga Untuk Atomi Indonesia terima kasih banyak dari kami di yayasan Ibu Tunggal Indonesia Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih untuk dukungannya Atomi sudah percaya dengan visi-misi kami dan bersedia mendukung kegiatan kami Pada hari ini semoga Atomi bisa semakin sukses di Indonesia Dan bisa membantu kehidupan Ibu Tunggal dan perempuan-perempuan lainnya dimanapun berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton